Hai semuanya, balik lagi ke Youtube aku Di video kali ini aku mau sharing-sharing sedikit Apa aja sih alat-alat yang diperlukan untuk nail art pemula Hubungan belakangan ini aku lagi obsesi dengan dunia nail art-nail artan Jadi aku udah banyak banget membeli alat nail art Ini semuanya aku beli yang menyesuaikan kantong Yang harganya nggak sampai Rp50.000an Dan menurut aku sangat worth it Dan aku mau sharing-sharing ke kalian Biar misalnya kalian juga tertarik dan ingin membeli boleh For your information aku nggak pernah kursus nail art Jadi aku cuma belajar dari Youtube, Instagram, Pinterest gitu Sama sekali nggak pernah belajar kursus Jadi kayak pemasangan nail artnya, biar dia tahan lama Pola-polanya itu aku belajar sendiri Dan menurut aku untuk nail art-nail art ini Yang dibutuhkan hanyalah latihan sering-sering gitu Biar terbiasa Aku juga udah beberapa kali menail artkan teman-teman Dan terkadang pas aku nge-upload di Snapgram Ada juga yang tertarik gitu biar aku nail artin Jadi aku makin mau meng-improve lagi kemampuan ini Beberapa hasil aku, nail artku Sebenarnya itu dari foto kelihatan bagus ya Tapi menurut aku sih masih banyak yang kurang Sekarang langsung aja ya kita masuk ke peralatan-peralatan Yang harus dimiliki oleh nail art pemula Dan bagi teman-temanku semuanya Pasti udah tau Aku selalu bawa ini Di tas ini Tote bag gitu Isinya itu ada box dari Scarlett Jadi aku buat box ini menjadi tempat simpan nail art aku Bisa dibawa kemana-mana gitu Tuh Ini aku masukin ke dalam sini semuanya Ini isinya Berantakan sekali bukan? Nah peralatan yang paling wajib yang kita harus miliki sebagai pemula adalah Ini nih Ya itu UV lamp Kayak gini aku punya dua Ini UV lamp pertama aku Kemarin ini udah rusak karena kabelnya kayak udah sering kontak-kontak gitu Jadi kalau misalnya mau menel art jadi susah harus diatur-atur dulu Jadi aku langsung ganti sama yang ini Perbedaannya ini adalah Dia 36W Terus lampunya itu cuma sedikit dan ini gak ada sensornya Jadi harus manual pencet-pencet gitu Dan aku ini kabelnya terlalu ringkih ya Cepet rusak Ini cuma beberapa bulan langsung rusak Tapi ini lumayan panas sih nur aku daripada ini Nah setelah itu karena itu rusak aku langsung beli ini Ini yang dia 58W Ini di dalamnya lampunya kayak gini Dan ini ada sensornya nih di bagian sini Udah pengaturan waktunya 30 detik 60 detik sama 99 detik Ini kabelnya juga lumayan bagus daripada yang tadi Ini harus dipakein kayak kepala charger gitu Sama yang kayak tadi Dan aku biasanya sih pake powerbank Jadi bisa dibawa kemana-mana juga Colokin dia langsung ada keluar angka gitu Dan ini kalau misalnya aku masukin tangan aku Dia langsung hidup Di kuan mati Nah kalau misalnya lebih detailnya Dia kayak gini lampunya Warna ungu Untuk harganya Yang pertama ini kemarin aku belinya Sekitaran 40 ribuan Awalnya kan pasti milih yang paling murah ya Karena mungkin Belum tau gitu Gimana kegunaannya Jadi aku mikir mungkin ini udah cukup Dan ternyata ini cepet banget rusaknya Dan tips Kalau misalnya kalian punya ini Jangan sering-sering dibuka gini Mungkin kemarin aku cepet rusak Karena aku sering buka-buka gitu Jadi Kalau udah dipasang Gak usah dibuka-buka lagi gitu Biar gak cepet rusak Ini aku belinya kemarin Sekitar 60 ribuan Gak terlalu jauh harganya Makanya lebih worth it untuk beli ini Tapi harus sabar pakenya Karena aku juga kemarin Maka yang builder gel Untuk yang menebalkan kutik kayak gini Harus beberapa kali gitu Keluar masuk-keluar masuk Biar hasilnya lebih kering Harus sabar pakenya Ini aku ada kayak Beberapa kotak pingsil gitu Aku buat biar Gak susah Membedakan ini Untuk apa ya Untuk apa gitu Menurut aku yang paling penting itu Yang kedua adalah Kikisan Taraaa Ini kikisanku udah Hampir Punah ya Sampai terkelupas nih Karena sering kepake Ini aku punya dua Harganya cuma 2 ribuan Kalau gak salah Di Shopee Dia lumayan kasar Di sininya Dia yang lumayan halus Jadi kalau misalnya kita mau Ngikis Untuk ke permukaan Lebih baik yang pake yang lebih halus Biar Agar kuku kita itu Tidak terlalu tipis Karena aku pertama kali Pakenya yang selalu kasar Jadi aku sekarang Kukunya tipis banget Langsung Langsung penyuk gitu Kalau ditekan Jadi aku lebih prefer Pake yang ini Dan yang kasar itu Dipake untuk Membentuk kuku Dan juga Kalau misalnya kita mau Pakai nail gel Harus dikikis Biar dia tahan lama Kalau misalnya Kuku kita itu Licin-licin gitu Langsung pake nail gel Dia gak bakalan Tahan lama gitu Jadi cepet terkelupas Jadi diusahain Harus dikikir Sampai semua Permukaan kuku Kena Yang diperlukan itu Adalah ini Ini kayak Pendorong kutikula Dia Cara pekainnya Kayak gini Jadi Berdorong-dorong Harganya ini Satuannya Rp10.000 Aku lihat Di Shopee Sudah termasuk Murah Yang bagian ini Itu Untuk yang Kutikula yang disini Di bagian Pengang-pengang Kayak gini Sedangkan yang disini Untuk yang Di bagian samping Tuh Di bagian samping Kayak gitu Dan ini juga Berfungsi untuk Membuka Nel art Jadi kalau misalnya Kalian udah bosan Bisa pakai ini BTW Nel gel itu Nggak bisa dihapus Dengan aseton Nggak kayak kutik biasa Dia Dia itu harus Di kopek Kayak gini Kalau nggak Nggak bakalan Nggak bakalan terhapus Dia Jadi harus dikopek Dan dikopeknya Itu harus Kayak pelan-pelan gitu Kalau nggak nanti Kuku kita jadi Bisa patah Oh iya ini Kutikula itu adalah Ini nih Kulit-kulit disini Kulit-kulit yang dipinjat Kuku gitu Jadi terkadang ada Kutikula yang udah Nggak berfungsi lah Jadi kita harus mendorongnya Pakai ini Kalau misalnya Nggak kita dorong Kutikula itu bisa Menyebabkan Kutik kita Makin cepat Mengelupas Selanjutnya adalah Base coat sama top coat Ini dia Aku punya Yang merek Lucky Color Perbedaan base coat Dengan top coat Adalah Base coat itu Kutik yang digunakan Di step pertama Misalnya ini udah Aku kikir Tadinya Udah kikir Udah dibersihin Jadi aku pakai Base coat dulu Biar melapisi Kuku kita Biar nggak Kuning Kalau misalnya Pakai kutik langsung Di base coat Baru dipakai Nail gel color Yang berwarna Kutiknya Setelah beberapa step Barulah pakai Top coat Agar yang permukaan Paling atas Nail art kita Itu aman Nggak lengket-lengket Dan bisa Tahan lama Aku sengaja Ini di Di wrap-in Biar Nggak Ngebleber Gitu Di dalam Jadi kasih Nanti botolnya Jadi jorok Gitu Aku rasa Dia botolnya cantik Kayak Bentuk diamond Gitu Juga dia Kayak Warna Hologram-hologram Gitu Tapi Menurut aku Ini nggak tahu Wart Dari segi Bentuk Ini Pegangan Itu nggak terlalu Nyaman Kalau misalnya Kita pakai Dan kuasnya Itu cepat rusak Nih Ini pertama kali Aku beli Lucky color Itu Pas aku buka Kuasnya agak Bengkok Ini agak Bengkok Sedangkan Yang kemarin Yang top coat Itu Kuasnya aman-aman Tapi lama-kelamaan Nggak tahu kenapa Yang pangkainya Ini nggak terlalu Bagus Jadi Menyebabkan Kuasnya itu Keluar Ini kemarin Sudah sampai Kesini Kuasnya Sedikit Tapi Gunting Jadi Lumayan Tapi Gue jadi Susah Isinya Itu Ada 12ml Satu botolnya Aku beli Satunya itu Rp45.000 Tergiur Karena Butuhnya Cantik Setelah Setelah itu Yang penting Yang penting Adalah Pastinya Puteknya Aku udah punya Beberapa warna Sama kali aku Pake Yang merk Rosaline Pastinya Karena Dia murah Terus juga Kecil Banyak juga Yang udah Ngerekomendasi Untuk membeli itu Menurut aku sih Memang rekomen Tapi dia Bengkoknya Kecil banget Kemarin Aku dikirimnya Pake ini Jadi aman Bang Aku punya Yang base coat Sama top coat Rosaline Ini base coat Ini top coat Ini dia Ada warna Lilak Aku beli Kemarin Tuh Ini warna Lilak Cantik banget Memang Setelah itu Ini ada yang Warna Merah Aku beli Kemarin Untuk Mama Aku Yang paling Basal Itu adalah Glitter Cantiknya Itu kecil Karena dia Cuman 7ml Setelah itu Aku coba Lagi Yang merek Lain Yang merek Ini Morda Ada 7,3ml Tapi Botolnya Lebih besar Daripada Rosaline Tuhan Jauh Bedanya Kuasnya Juga Lebih Lebar Harganya Itu Hampir Sama Sama Rosaline Jadi Aku Mau Coba Merk Lain Dan Ini Juga Ada Di Merk MJ Dan Ini Aku Ada Warna Hitam Hitam Ijal Ini Cakep Dan Warna Pink Mudah Setelah itu Yang paling Banyak Aku punya Itu adalah Merek Nih Charger Punya Ada 5 5 botol Ini Warnanya Ada Ini Nomor 077 Birunya Cantik Nomor 052 Warna Coklat 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 Tua Gitu Ini Ada Warna Orange Di 057 Tuh Ini Ada Warna Ungu Ini 058 Dan Yang Terakhir Adalah Ini Yang Paling Susah Dicari Itu 001 Ya Pastinya Luar Putih Ini Bagus Untuk Mula Bagus Juga Sih Menur Aku Untuk Beli Stiker Stiker Kayak Gini Aku Beli Dari Stobery Biar Nggak Terlalu Polos Polos Ya Kan Bisa Pake Stiker Kukul Sebenernya Ini Nggak Terlalu Penting Tapi Menurut Aku Ini Lumayan Membantu Untuk Membuat Pola Yaitu Ini Satu Set Kuas Oh Iya Ini Hampir Terlupakan Yaitu Gunting Kuku Pasti Kalian Punya Masing-masing Di Rumah Ini Aku Punya Yang Gunting Biasa Dan Ini Juga Ada Yang Tentuk Biasanya Kayak Gini Lurus Aku Biasanya Pake Ini Untuk Motong Kutikula Kalau Sudah Aku Dorong Segitu Aja Video Aku Kali Ini Kalau Misalnya Kalian Tertarik Untuk Membeli Apa Aja Yang Aku Review Tadi Kalian Bisa Ngeliat Di Description Box Aku Bukan Buat Link Semuanya Itu Di Situ Kalau Misalnya Aku Punya Ketalahan Mohon Dimaafkan Dan Boleh Comment Di Kolom Komentar Agar Aku Juga Bisa Meng-improve Kemampuan Ini Terima Kasih Bagi Kalian Yang Menonton Jangan Lupa Untuk Meng-like Comment Share Dan Subscribe Agar Channel Aku Bisa Lebih Berkembang Lagi Dan Juga Bisa Meng-inspirasi Kalian Yang Menonton See you In my Next Video Bye Bye